selamat menikmati kita tertulis etanol 70% 100ml kemudian MF solution nah dari resep tersebut berarti kita harus membuat sebuah solution atau larutan yang mengandung etanol sebanyak 70% dan larutannya itu sejumlah 100ml dengan nama pasien nyonya indah selanjutnya monografi bahan etanol 70% pada buku farmakopi 3 halaman 66 pemerian atau karakteristik yaitu cairan kuning mudah menguap tidak berwarna bau khas mudah terbakar hasiat sebagai pelarut untuk sediaan topikal kemudian kelarutan sangat mudah larut dalam air nah berikut adalah contoh etiketnya menggunakan etiket biru karena merupakan obat luar narkotika tidak ada kemudian kelekaan para resep tidak ada paraf dokter tidak ada nomor HP dokter tidak ada alamat dan umur pasien ada nama, alamat, dan SIP dokter kemudian ada nama dan jumlah sediaan permasalahan peracikan tidak ada penyelesaian permasalahan tidak ada dosis lazim atau dosis maksimum tidak ada penimbangan etanol 70% dibuat dari etanol 95% nah cara perhitungannya yaitu V1 dikali P1 sama dengan V2 dikali P2 nah dimana V1 dan P1 ini merupakan etanol yang memiliki konsentrasi 70% kemudian yang V2 dan P2 ini merupakan etanol yang konsentrasinya 95% jadi V1nya yaitu 100 ml dikali 70% sama dengan V2 nah karena volumenya masih belum diketahui jadi ditulis V2 dikali 95% V2 sama dengan 100 dikali 70% dibagi 95% sama dengan 74 ml jadi etanol 95% yang dibutuhkan sejumlah 74 ml kemudian volume air yang dibutuhkan yaitu 100 ml dikurangi 74 ml sama dengan 26 ml jadi air yang dibutuhkan yaitu sebanyak 26 ml tahap peracikan 1. siapkan alat dan bahan 2. ukur volume etanol 95% sebanyak 74 ml kemudian masukkan ke dalam botol 3. ukur volume aquades sebanyak 26 ml 4. masukkan ke dalam botol yang sudah berisi etanol 5. kocok hingga tercampur 6. beri etiket biru sebelum diserahkan kepada pasien alat-alat yang digunakan yaitu gelas ukur kemudian botol selanjutnya resep yang kedua resep dari dokter Elizabeth nah pada resepnya disitu tertulis Rifanol 0,05% 100 ml MF Solusio S. kompres luka nah jadi disitu kita harus membuat sebuah solusio atau larutan yang mengandung Rifanol 0,05% sebanyak 100 ml dan fungsinya yaitu untuk obat kompres luka dengan nama pasien yaitu Tuan Zulkarnain Monografi bahan Rifanol 0,05% Pemerian serbu hablur kuning rasa sepat larutan dalam air bereaksi netral jika diencarkan berfluoresensi hijau kasiatnya yaitu sebagai antiseptik nah berikut adalah contoh etiketnya narkotika tidak ada kelengkapan resep ada nama alamat dan SIP dokter ada tanggal pembuatan resep ada nama dan jumlah sediaan tidak ada paraf dokter tidak ada nomor HP dokter tidak ada alamat dan umur pasien permasalahan peracikan tidak ada penyelesaian permasalahan tidak ada dosis lazim atau dosis maksimum tidak ada kemudian penimbangan Rifanol perhitungannya yaitu 0,05% dikali 100 ml sama dengan 0,050 gram atau 50 mg jadi rifanolnya ditimbang sebanyak 50 mg kemudian aquades add 100 ml jadi air yang kita butuhkan yaitu sebanyak 100 ml tahap peracikan 1. siapkan alat dan bahan 2. kalibrasi botol add 100 ml nah untuk kalibrasi botol ini bisa dilakukan dengan cara ambil air sebanyak 100 ml kemudian tuangkan ke dalam botol lalu beri tanda batas pada permukaan air sejajat dengan mata kemudian buang airnya setelah itu isi botol dengan larutan yang dibuat tahap peracikan yang ketiga yaitu timbang rifanol 50 mg kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer atau Becker Glass yang sudah diisi air add 100 ml kemudian yang keempat kocok hingga larut dan homogen yang kelima masukkan ke dalam botol yang sudah dikalibrasi nah apabila volumenya kurang kita bisa menambahkan air hingga volumenya menjadi 100 ml alat-alat yang digunakan diantaranya yaitu botol Erlenmeyer dan gelas ukur nah cukup sekian video penjelasan jurnal dari saya untuk video praktikum peracikannya ada pada bagian kedua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati